Saya ini lahir tidak di sini, saya lahir di kampung, Tanggulio, malah itu Pulbala. Oh berarti di luar Sulawesi? Itu Hulontalo. Pulau Bali? Pulau Bali. Pulau Balalemola? Pulau Balalok, kecamatan Pulau Balal. Pulau Balal itu di desa orang? Itu di Atta. Berarti di Atta itu dalam bahasa Indonesia kan tidak tahu? Di Atta, di Atta. Di Atta itu sebetulnya singkatan, karena dulu itu, Anudelongguli Bapu Latia, Baitulangulai Di Atta itu, dia tahu. Dia tahu? Dia tahu. Tidak ada orang? Tidak ada orang. Pada, bohongguli saya, beliau itu. Bohongguli, ya. Bapu Latia, ya. Bohongguli, beliau itu. Bohongguli, beliau itu. Pada, akhirnya malah di Atta. Ya, karena termasuk saya, kakek yang babuka itu, itu kampung. Dari sekian banyak kakek. Jadi, Tau Beti, dia tahu, kemudian, tiba pulih Haji, salah satunya, membuka. Perintis. Perintis. Akhirnya, Malali, tahu. Malali, tahu. Sehingga, pelotong ini tempat di Atta. Madi Atta. Anu, sebetulnya kan, kalau dari asal kata, dia tahu. Oh, dia tahu. Karena Malali, lo tahu, hanya pulih Haji Atta. Sehingga, cocoklah jadi sebuah kampung, nama sebuah kampung. Ya, dia nama dusun, nama dusun, tapi desanya Pulbala. Kata-kata Malabai itu, Desa Pulbala, Kecamatan Pulbala. Oh, Desa Pulbala, Kecamatan Pulbala. Lahirlah di situ? Lahir di situ. Pilung mula sampai Damang? Damang Atta itu atau? Saya lahir di situ, sekolah di situ, selesai SMP, patah balik ke Telaga. Tipe umpe, karena lo timah kopi. Oh, dia memang, dia mau ngamu. Abang dipitai kopi, timah, kalau disusah lihat buat. Wah, saya mau ditemukan kopi, menurut saya, saya mau ditemukan bentar. tidak. Saya. Kalau itu, ada tiga di bawah. Pernah turun makan, kalau itu? Apa, pengalaman mungkin? Tidak, tidak. Tidak, Tidak. Tidak hilal. Tidak hilal. Tidak. 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 Memang mau lakukan H.O.D itu apa ya? Hah? Mau lakukan H.O.D Eh, kebetulan... ...tidak mau lakukan H.O.D Atau di atas sampai... ...di atas puluh balas sampai... ...SDK, SMP, Kak? Saya... ...di Diyata itu... ...lahir, baru sekolah SD di SDN Diyata. Setelah itu SMP... ...tapi bukan lagi di atas... ...mau balangai... ...SMP pengai lah waktu itu. Oh, sama ambil amai? Iya. Tapi kalau sekolah SMP itu... ...abat... ...karena kalau dari rumah... ...ke sekolah itu tujuh kilo. Una Allah itu? Una Allah. Melambing, tujuh kilo tia. Berarti kalau... ...pergi pulang... ...14 kilo. Makanya Mas Atia itu... ...atia... ...bomena Dewar... ...wati tia, 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 tia. Karena malah waktu lumayan? Tiga tahun. Tiga tahun... ...wau... ...bos... ...dua kilo... ...usapa-sapa. Jadi, begitu... ...lima kilo... ...mantai belemai... ...deme... ...hulu db itu. Omong-omongnya jadi itu... ...model hulu db itu pulang. ...次... ...terti apa, omong-omong. Oh, hamu-omong kan pakai... Hantu-tepi. Hantu-hantu. Ini db itu db itu tia, ...mantai belemai dia muntar duk tulang. Mongulowat... ...pada itu... ...mantai Sapa itu. Sehingga saya waktu sekolah itu... bahwa satu perspak Hai karena jamur samaiknya merus karena siapa tuh popo hangat ola betoto beletotilo jembatan nah Hai kebetulan kan masih keluarga juga sih Dewa Olo pernah lu ngelati-lati haji tangan bisa-bisa atau Tunus tahu berjaman matang dulu gitu wali haji mau dihaji bertipu di pulau donkak susu Hai bodong kolab ya walaupun kepalanya sebetulnya mungkin waktu itu mak susu bau dia dan wal merek bukan saya ini lahir di kampung Hai patah to kampung itu kan dia butuh susu kecuali asyik apalagi dalam lima ingat aku dalam lila haulau laku aku nah waktu itu bola dia jadi lebih itu di di ini dimasak dengan air panas tanggul lebih oh itu helo empat utih tohelom patuh patah mahe hulu-hulu laki kek itu agak wawah mota luhuh ii itu popo alih bom edutulong tato tunggi air jadi itu ceritanya ya jadi pertama sekali kita belajar makan itu telah biaw itu telah biaw patah maho latai maho mulai mongat di lalu binte ah jadi ada beras anu wala tiba beras milu emang namanya yang halus jadi jagung yang digiling dia ada beberapa macam di lalu binte ah di lalu binte walaimah lidah jagung lidah jagung dilah dia atau kalau misalnya mamadew bukan jagung bukan jagung kalau dia bahasa Indonesia dilah itu kan bukan-bukan anu yang lain anu dilah itu dilah bukan karena dilah lalu binte berarti lidah jagung lidah jagung ii patah lah patah poli lalu damang ingpe hai ma beras milu Hai di pola hebat itu jagung lepon lebih ma beras dia beras milu lalu binte beras milu lalu jagung serta sudah mulai besar lagi ma binte lu apa lalu binte? lalu binte di luobah itu berarti majagung majagung hibot-potoh babi jadi jadi artinya nah engkau SMP saya SMP itu kan karena Bapak dan Ibu asalnya dari kalau Bapak ini kan dari Telaga dari luo Ibu dari Ayula jadi CB ini kan karena keluarga besar di luo jadi saya setiap hari libur hari minggu itu saya pasti ke Telaga libur sasarannya betul supaya poli hari Senin ada uang jajan Oh enggak mau tapu mola anwala janu puasakan Jakarta yang lebih di labo artinya wohimei ada om-om tante-tante karena wengahing ngoliuti ya sehingga saya juga kan belum paham olfad 7 lipat-poboti setiap saya libur baru dibawa ke Telaga Telaga ternyata memang Hai nanti saya sudah di Telaga saya sudah disekelahkan di Telaga tinggal di Telaga baru dibilang supaya mau pulang kemarin ke asal Oh iya 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 aliu-aliu otawa bilo ah iya maksudnya eh dikenalkan dengan keluarga besar yang ada di sini sehingga jadi terbiasa ketika saya sayang waktikan SMA nama mt apa omatulimoto adebi lo masuk SMA Telaga SMA Telaga yang itu yang satu bulan itu Tidak Oh berdua mei Oh berdua mei ya dua mei bukan obalangka betul-betul sekoloh depot tanggulanya kiri-kanan iya jadi saya sebetulnya mendaftar di STM man yang sekarang SMK3 longal STM rencana walau cita-cita kakak ade kan saya dengan CP kakak itu sebetulnya sejarahnya saya mau ikut-ikutan karena tiga kakak di SDT itu politik itu SMP temen-temen masuk akhirnya dua-dua disekelahkan di Telaga maka karena dua orang harus salah satu mengalah salah satu harus mengalah karena tidak boleh waktu itu kebijakannya kakak ade satu sekolah satu sekolah maka dimusawarakan CP kakak di STM dia aja deh saya SMA pertimbangannya kebetulan karena saya tinggal di luo namanya mbidu namanya mbidu berarti mau di otakpul itu Oh saya berpikir berarti memang adean omor-omor lu itu antar untuk kampungan matalagam tapi waktu itu saya sudah dibantu kebetulan saya tinggal di rumah saudara saudara-saudara apa? di sebe oh maksudnya om 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 yang berapa? yang berapa? yang berapa? yang berapa? pertama itu di sepeda jadi itu di odio-diodo di apa? maa naik sedikit level maa tak ada sepeda, maa 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 sepeda buat di warna sepeda turangga? turangga mungkin karena matalagam masih lama, hati-hati tahu itu di odio-diodo ini lah ternyata saya ingin melihat latihan supaya itu mau lola kampungan oh maksudnya pokoknya mati ya lola pokoknya mati ya lola pokok sekolah itu di odio-diodo di sekolah, hati-hati sepeda tak ada lola jadi memang kalau bicara tentang masa kecil waktu itu sejarah apa? apa yang menarik di masa kecil? sejarah lihaj kalau saya ingat hari ini ternyata saya pilih masa kecil itu lebih indah kenapa? coba bayangkan saya dari lahir sampai lulus SMP saya tinggal dengan orang tua yang di pedesaan waktu itu di atas itu kan terpencil tidak ada berarti misalnya wawiyah lo mengolak doi dia berarti usah ribu abang dong ke pihalimau oh pihalimau piampulu iya dong ke rupiah piampulu bayangkan waktu itu wawiyah lo ma jago tak jadi mah mau tali sabongi helungol wawiyah lo sabongi, nasi kuning, lu gula-gula alpahangga ah, baru-baru batulah kartasi? betul-baru itu kan Jakarta sih, dulu atau dulu jahatan wal mulai li lalu anu mulai liwa lo tiya lo, kertas lalu lalu, iya kan anu, panu lalu pulih sama amadewa, odewa kan lalu begini, kan tidak mungkin dulu begini kan liat tapi saya waktu sekolah itu abad tersilu, tidak hanya sekolah saya mulai diajari berdagang oleh ibu saya oh, jadi sambil hemo sekolah? berdagang caranya bagaimana? di mamalatia itu mau tuwa kukisi sabongi, onde-onde, kungoloyo, biapong garo? garo, atau nasi kuning dari kami kan waktu itu mau tak tahu apa-apa, tak ada jadi, yang perempuan yang tua, baru sisanya kakak ada tiga orang saya anak ketiga ii, ta, hemor anak yang paling ketiga, yang terakhir? yang ketiga saya oh, yang ketiga, yang terakhir masih ada otak paling buhel ya nah, ternyata ilmu dagang itu diturunkan ke saya jadi memang sengaja itu ya? memang sengaja diajari dengan cara melakukan? iya iya, kadangkan ke sekolah itu dia mau, maaf apa di kukisi sebenarnya? hmm, patah? bahwa bila kita latih, kalau tidak disisa sampai dua, tiga biji, kalau kita latih, kalau kita latih, kalau kita latih, kalau kita berhubungan ah, ah, ah patah itu, supaya? alasan latih, mulai latih, mulai latih, mulai latih, mulai latih, mulai latih, mulai, dan mbak ternyata, kalau kita sadar sekarang, dia berhubungan jadi ternyata, meskipun, meskipun mbak Adi itu, bila yang kenyataan sekarang, tanggulia dia berhubungan korupsi, tidak, merekaya sekadaan memperkaya diri sendiri tapi, ternyata baru saya mulai sadari, setelah saya lulus SMA, kan waktu itu dipol kuliah saya langsung begitu lulus saya merantau ke Menado kan saya lulus SMA itu tahun ajaran tahun ajaran 9-6-9-9-7 begitu lulus, satu minggu kemudian saya merantau ke Menado sekarang Sekarang kalau ketika berangkat ke Menado kan mungkin ada keluarga disana atau tujuannya apa? Tujuannya walau, cari pengalaman tapi dia mau medung, gak apa dia mau keluarga kebetulan tante, adik dari bapak saya Jadi begitu saya sampai, ya namanya juga masih muda waktu itu kan saya lulus SMA itu umur 16 tahun 97, saat itu saya di ajak, kan kebetulan saya tante ini pedagang, penjual di pasar Saya jadi penjual di pasar 3 bulan, setelah itu saya berubah profesi bukan lagi pedagang tetapi pembeli emas Waktu yang dijual pertama apa? Rica Rampar-rampar Mbak Dola atau? Memang yang pahalian Kan tante latihan itu ada, tipe itu ada yang dihormati Jadi dihormati memang dihormati, tapi dihormati Nah, dihormati juga ikut itu? Waktu itu kemudian anak buah, dihormati Jadi ada modal tadi masih sekolah donggo SD, mbak jual kue Sekarang ketika merantau, mbak jual rampar-rampar Artinya ilmu dagang itu berkesinambung Dari berjualan itu, saya kan tiap hari dapat gaji sesuai keuntungan Jadi kalau kita berjualan, kita berjualan Kita berjualan dengan 1 kg Terserah kita berjualan dengan bahwa Mampu kita berjualan dengan 5 ribu Oh ya Sisa libat itu untungi nanti Terserah Dari situ selama 3 bulan saya dapat modal 3 juta 3 bulan Artinya tihaji hanya pokok walinga lo modal itu Ya, yang modal pokok 5 ribu itu mah re-rekening Nggak amih, harga ricah, ongkos dari Gorontalo DP susut, keuntungan mah, banyak 5 ribu Jadi kalau saya jual 10 ribu 1 kg Untungi nanti Dalam jangka waktu 3 bulan itu saya terkumpul modal 3 juta 97 akhir saya start beli emas Lo kenapa pindah emas? Tidak melanjutkan misalnya Kan sudah ada modal Lo kenapa pindah emas? Kebetulan saya tinggal 1 kos Dengan orang bugis Profesinya dia Pedagang emas Perhiasan dengan beli-beli emas di tambang Jadi saya pulang dari pasar itu Obrolan kita tentang emas Oh Nah Yang pertama yang saya petik hikmahnya itu kan Dia mulai bercerita keuntungannya Setelah saya mulai sadari Keuntungan saya selama 3 bulan 3 bulan Bawa dapat 3 juta Dibandingkan dengan emas ini Satu hari dia bisa sampai untung 2-30 juta Oh Jadi motivasinya disitu Motivasinya disitu Artinya kan yang namanya ilmu dagang cari untung besar yang modal sedikit Maka hal yang pertama itu saya diajari Bagaimana menentukan mana emas mana tidak Yang kedua saya diajari menentukan kadar emas Oh jadi memang belajar ya? Belajar Jadi selama 3 bulan itu sambil berdagang saya juga belajar Begitu saya dapat modal Saya buat kontrak dengan dia Hmm Jadi saya dikasih tempat Saya dikasih fasilitas Sampai saya bisa beli sendiri Emasnya? Emasnya tetapi bukan beli perhiasan Saya ke tambang Di rata totok ke minasa Setelah ti haji malato tamta utye Jadi langsung Ti abah hitung kesana Saya mulai waktu itu 97 bulan September Beralih kemas Kemas Malam tahun baru Mas memasuki 98 Saya sudah punya uang kurang lebih hampir 2 miliar 3 bulan? 3 bulan Tadinya 3 bulan Empor Thalia Loh Malita Hanya 3 juta keuntungan Iya Sekarang proses kemas itu Dari September Ke Desember Mulai malam tahun baru Keuntungannya Hampir 2 miliar 1,81 Uang sendiri Iya Waktu itu harga emas 11 ribu 11 ribu Pak Wah bujang itu nih 16 tahun 16 tahun 16 tahun 16 tahun Christian wire Wah Aku harus satu satu nah Hai dengan modal keuntungan berapa tadi Hai ngolong miliar 1,8 1,8 dari mas masih terus dengan mas atau masih terus sampai saya berhenti beli emas itu setelah punya anak satu Hai Om malo tidak lalu ya jadikan Hai nebo dadah teti lantai main bahwa ternyata eh saya dapat jodoh orang sana kemeladu kemeladu lo dunggah beti Oh kua lalih dilian dari bahasa Rondang Oh jadi dapat jodoh jodoh dimnado ada baku dapak ada baku dapak dan bilang eh ternyata katu DP jodoh disini kalau orang mana bilang iya ada artinya saudaranya Lika tuh punya anak satu tadi baru itu saya brand jadi setelah punya anak satu berhenti dengan modal yang sudah berapa dari tadinya belum menikah sudah ada modal satu artinya saya mah Beto keuntungan Lio mah lo tapi ya lo saya dapat istri dari sana sampai punya anak setelah itu saya 2000 Hai satu akhir saya balik Gorontale ini tibu fatmain ya ini tuh sekarang saya balik itu kan berusaha untuk pindah profesi karena memang emas waktu itu poli didubo tipe untungnya now abu em nah